assalamualaikum salam sehat YouTube melanjutkan video sebelumnya membuat strobo seperti strobo pesawat kali ini saya pasang powernya agar dapat menyalakan lampu HPL Oke cara penyolderan flasher dapat kalian lihat di sini dan cara penyolderan lengkapnya pada akhir video kelihatannya sedikit rumit tapi ini menurut saya mudah sekali untuk contoh ini saya menggunakan HPL 2x10W 12V yang saya pasang seri agar dapat digunakan pada tegangan 24V nanti akan saya gambar dan terangkan untuk cara pemasangan HPL lainnya misal HPL 1W atau 3W Oke saya beri catu perhatikan tegangan input 6,9V belum berkedip dan agar dapat memahaminya dalam mencoba saya menggunakan tegangan 12V dahulu untuk setette Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Lalu saya diamkan selama 1 jam Dan bila tidak ada masalah baru saya naikkan seperti ini Saya coba naikkan sampai 24 volt Besar arus terkadang besar karena ini hanya berkedip sekejap Terima kasih telah menonton! 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 transistor kedua, saya solder basis dan kolektor, dan kedua emitter digabung, perhatikan basis ke kolektor dan emitter digabung, lalu pemasangan kedua resistor 10kohm, solder gabungan basis kolektor dengan R10kohm, dan ujungnya ke VCC, yaitu kaki anoda led, lalu R10kohm satunya, tapi saya salah masangnya, jadi terakhir saya perbaiki, saya beri kabel positif merah pada anoda led, lalu resistor 100kohm, ke gate dan VCC, saya solder ke VCC dahulu, satunya ke gate kolektor, perhatikan gate kolektor R100kohm ke VCC, lalu R10kohm yang salah, yang benar saya beri kabel dahulu seperti ini resistornya, dan saya beri hatch ring dahulu, lalu ujung R10kohm solder ke basis, dan ujung R1-nya ke pin 3 opto, oke, saya solder R10kohm basis ke pin 3 opto, sudah selesai, mudah bukan? ingat, kalian recheck dahulu sebelum mencoba, bila ada kendala, kalian komentar saja, kasih saya jawab, terima kasih telah berkunjung, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,